Taukah kalian bahwa kebebasan finansial bukan saja ditentukan dari seberapa besar penghasilan kita, tapi juga dari seberapa hebat kita menyimpan uang? Ada pepatah seperti ini, Making money is an action, but keeping money is a behavior. Ada banyak orang yang jago menghasilkan uang tapi pada akhirnya bangkrut karena tidak punya habit menyimpan uang. Sayangnya banyak sekali video-video di Youtube yang membahas tentang cara untuk making money, cara untuk dapat satu miliar pertama, tapi sedikit video yang membahas tentang tips untuk bisa menabung lebih banyak. Untuk itulah di video ini saya akan ceritakan 5 tips untuk bisa menjadi seorang savings superstar, yaitu orang yang bisa menabung hingga lebih dari 50% penghasilan agar sebuah investor bisa lebih cepat untuk mencapai kebebasan finansial. Mari kita simak videonya. Sebelum masuk ke inti pembahasan kali ini, shout out kepada Deposito BPR Baik Komunal yang mau mensponsori video ini. Penjelasan lebih detail mengenai Deposito BPR Baik Komunal bisa dilihat selanjutnya ya. Apa itu savings superstar? Ada banyak tokoh terkenal yang mencapai kesuksesan finansial dengan cara yang beragam. Namun ada satu kesamaan dari setiap perjalanan kesuksesan mereka, yaitu mereka mulai dengan hidup hemat dan menabung. Kalau kita nggak punya uang, kita harus kerja. Kemudian kita hidup hemat dan sederhana. Gaji kecil saya bisa hidup hemat, sederhana. Masih ada sisa uang untuk saya belikan saham. Di sisi lain, ada juga tokoh terkenal yang telah mencapai kesuksesan finansial, tapi pada akhirnya gagal mempertahankan keayaan karena mereka tidak bisa menabung. Pepatah lama yang saya sampaikan di awal video, yaitu making money is an action, but keeping money is a behavior, memang ada benarnya. Mencari penghasilan merupakan tindakan aktif yang penting untuk mencapai kesuksesan finansial. Namun, kesuksesan jangka panjang dalam hal keuangan bergantung pada perilaku atau habit kita dalam menjaga dan mengelola uang secara bijaksana. Menabung secara konsisten sangat penting untuk kesuksesan finansial jangka panjang. Nah, ada beberapa kategori berdasarkan berapa banyak yang bisa kita tabung setiap bulannya. Yang pertama, beginner saver. Orang yang bisa menabung 10% dari penghasilan. Yang kedua, intermediate saver. Menabung 20% dari penghasilan. Yang ketiga, advanced saver. Menabung 30% dari penghasilan. Yang keempat, elite saver. Menabung 40% dari penghasilan. Yang kelima, savings superstar. Menabung 50% atau lebih dari penghasilan. Tahun 2009, saat pertama kali saya bekerja, setiap penghasilan pasti habis. Tapi, semenjak saya mengenal investasi di tahun 2013 dan mulai paham keajaiban compounding, maka saya termotivasi untuk belajar menabung agar uang yang saya tabung bisa bekerja untuk saya. Setahap demi setahap, pada akhirnya sejak tahun 2020, saya sudah bisa menabung lebih dari 50% dari pendapatan saya dan menjadi seorang savings superstar. Untuk itulah, saya akan coba sharingkan 5 langkah yang telah saya lakukan sehingga saya bisa menjadi seorang savings superstar. Yang pertama, stop membeli barang branded hanya untuk status. Kalau bagian belakang HP-nya tidak ada bobanya, atau kalau sepatu yang dipakai tidak ada logo centang atau logo 3 garis, rasanya agak gimana gitu. Karena saya pernah muda, saya pun juga termasuk pecinta barang-barang branded. 7 tahun yang lalu, saya membeli sepatu branded. Salah satunya adalah sepatu Adidas Pure Boost dan juga sepatu Under Armour Hover, yang masing-masing harganya mencapai lebih dari 2 juta rupiah. Setelah itu, saya juga memiliki koleksi sepatu merek Nike, Converse, dan juga Vance. Saya juga membeli jam tangan branded ya. Jam tangan ini adalah jam tangan Omega Seamaster yang harganya sekitar 70 juta rupiah. Karena memang saya pribadi adalah penggemar James Bond, di mana James Bond memakai jam tersebut di filmnya. Namun, kecintaan terhadap merek atau brand itu bisa berbahaya karena kita lebih fokus pada status dan trennya ketimbang terhadap manfaat atau fungsinya. Kebiasaan beli barang branded juga bisa menjadi sebuah kecanduan. Lantas, bagaimana caranya kita mengatasi hal tersebut? Ketika kedua sepatu saya, yaitu Pure Boost dan Hover tadi sudah rusak, soalnya setelah 7 tahun pemakaian, saya putuskan untuk riset mencari pengganti. Ketemulah fakta bahwa ternyata produk sepatu brand lokal itu punya kualitas yang juga baik dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Bahkan beberapa brand lokal memiliki pabrik yang besar sekali dan juga mengerjakan orderan maklon ataupun produksi sepatu dari brand-brand luar negeri yang terkenal tadi. Saya pribadi akhirnya beli beberapa sepatu brand lokal. Contohnya adalah Kanki, kemudian ada Uner, dan juga ada Ventella dengan harga masing-masing hanya 200-300 ribuan rupiah. Meskipun harganya terjangkau, tampilannya tetap menarik dan sepatunya nyaman lo untuk digunakan. Dan dari review konten-konten creator, ternyata sepatu tersebut juga durable, bisa tahan sampai bertahun-tahun. Dengan mengurangi keinginan akan gengsi dan keterikatan akan brand, maka kita bisa banyak menghemat uang sehingga uangnya bisa kita tabung. Yang kedua, menghindari impulsif buying. Fenomena impulsif buying terjadi ketika seseorang membeli barang secara tiba-tiba tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Anak muda sering sekali menjadi sasaran empuk bagi iklan, diskon, ataupun produk-produk yang baru rilis karena mudahnya akses ke platform e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee. Dan yang lebih ngetrend saat ini adalah di TikTok Shop, beli keranjang kuning. Akibatnya, sebagian besar uang yang seharusnya dialokasikan untuk menabung malah digunakan untuk pembelian impulsif yang mungkin hanya memberikan kepuasan sesaat saja. Ada dua hal yang saya lakukan untuk bisa mengontrol impulsif buying saya. Yang pertama, kalau mau membeli sesuatu barang, taruh dulu di keranjang terlebih dahulu. Kemudian tutup aplikasinya dan bawa tidur. Berjanjilah pada diri sendiri untuk bisa menunggu minimal 1x24 jam sebelum melakukan pembelian. Biasanya, setelah keesokan harinya, 80-90% dari keinginan saya untuk membeli barang tersebut akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Yang kedua, kurangi browsing di social media dan e-commerce khususnya pada tanggal-tanggal 25-30 setiap bulannya yang biasanya merupakan saat-saat gajian. Kombinasi antara dapat gajian dan promo pede ataupun diskon bisa cukup efektif loh untuk menggoda iman kita. Satu tips tambahan lagi adalah kita atur notifikasi di HP kita. Kita matikan notifikasi Tokopedia dan Shopee ataupun e-commerce lainnya agar kita bisa terhindar dari penawaran diskon yang menggoda. Yang ketiga, memakai aplikasi Money Manager untuk mencatat pengeluaran setiap hari. Pernah nggak sih kalian merasa kalau uang ditabungan kok habisnya cepat ya? Padahal rasa-rasanya tidak banyak belanja. Sebenarnya pengeluaran tersebut nggak hilang kemana ya, melainkan kitanya sendiri yang tidak sadar dengan penggunaan uang kita karena memang tidak dicatat. Pengalaman saya, sewaktu 3 bulan pertama saya mencatat pengeluaran, saya menemukan banyak bocor halus dalam pengeluaran saya. Misalnya saja, saya jalan ke mall bersama istri untuk menonton film di bioskop. Harga tiketnya Rp35.000, dikalikan 2 sebenarnya hanya Rp70.000. Tetapi ketika masuk ke mall, ada biaya parkir, ada biaya makan, beli cemilan, beli popcorn di bioskop, beli chat time, dan kalau di total-total itu bisa habisnya Rp300.000-400.000 sendiri sekali jalan ke mall. Ada banyak aplikasi Money Manager yang tersedia di Playstore yang dapat membantu kita mengatur keuangan dan menabung lebih baik. Saya pribadi pakai aplikasi gratis Money Manager Expense & Budget tapi feel free ya untuk bisa dipilih sendiri aplikasi-aplikasi lainnya. Meskipun banyak manfaat, namun ada satu kelemahan yaitu untuk mencatat pengeluaran setiap hari itu butuh waktu dan usaha ekstra. Tapi manfaat mencatat uang setiap hari itu lebih besar dan saya yakin pasti akan bermanfaat bagi sobat investor sekalian. Untuk ini saya challenge sobat investor semua untuk satu bulan ini memakai aplikasi Money Manager. Nanti pasti akan terkaget-kaget melihat fakta bahwa ternyata ada banyak sekali lho bocor-bocor halus yang tidak terdeteksi sebelumnya. Yang keempat, sisikan bukan sisakan. Konsep pay yourself first. Setiap bulan dengan kerja keras dan upaya maksimal, kita bisa mendapatkan gaji. Namun sebelum mengalokasikan uang untuk kebutuhan lain, prioritas utama kita adalah menyisikan untuk diri kita sendiri. Barulah setelah itu kita membayar orang lain, yaitu dengan belajar, bayar tagian, dan juga membeli kebutuhan-kebutuhan rutin lainnya. Dengan menggunakan konsep pay yourself first, kita memastikan bahwa kita memiliki dana yang cukup untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang sebelum menghabiskan uang untuk hal-hal yang bersifat konsumtif atau sesaat. Ini membantu kita untuk membentuk kebiasaan menabung secara konsisten karena dana untuk tabungan telah dianggarkan terlebih dahulu. Nah, untuk itu saya biasanya mengalokasikan 30% dari penghasilan saya di depan seketika saya menerima gaji ataupun menerima AdSense di akhir bulan untuk langsung saya tabung dan saya investasikan. Baru setelah itu kalau ada sisanya lagi di akhir bulan, saya akan tabung lagi untuk bisa diinvestasikan. Nah, jadi buat kalian yang ingin mencari alternatif investasi yang 100% aman dan dijamin tapi tetap bisa dapat bunga yang tinggi hingga 6,75% per tahun, kalian bisa coba deposito BPR Baik Komunal. Deposito BPR Baik Komunal merupakan aplikasi marketplace pertama khusus produk deposito bank BPR di seluruh Indonesia. Deposito BPR Baik Komunal merupakan produk simpanan rasa investasi yang bisa bikin investasi kita makin maksimal. Kalian bisa simpan uang kalian dan aman seperti layaknya simpan uang di bank tetapi kalian juga bisa dapatkan return yang tinggi layaknya investasi. Cara mendaftarnya gampang tinggal buka App Store ataupun Play Store, download aplikasinya dan ikuti langkah registrasinya. Jangan lupa juga kode referral DODI, D-O-D-D-Y untuk dapat cashback 100 ribu rupiah. Yang kelima, mengidentifikasi Latte Faktor. Ada konsep yang namanya Latte Faktor. Konsep ini diperkenalkan oleh David Buck, di mana Latte Faktor digambarkan sebagai pengeluaran rutin secara tidak sadar untuk membeli hal-hal kecil yang bisa tergantikan tapi kalau dibeli terus-menerus bisa berdampak besar bagi kondisi finansial kita. Latte Faktor tidak harus kopi ya, setiap orang bisa berbeda. Bisa juga boba, snack, es krim mahal, makan di luar yang terus-menerus kita beli setiap harinya. Pada intinya adalah pengeluaran ini adalah pengeluaran yang berlebihan yang bukan kebutuhan pokok dan sebenarnya bisa kita carikan alternatif lain yang lebih murah. Apabila kita bisa menghemat 25 ribu setiap hari, dalam satu tahun kita akan hemat 9.125.000 rupiah. Dan bayangkan nih, kalau 9 juta per tahunnya itu tidak kita taruh di bank, tetapi kita investasikan setiap tahunnya. Anggaplah kita taruh di deposito BPR Baik Komunal yang sudah mau support konten kita kali ini ya. Di deposito BPR Baik Komunal kita bisa berinvestasi dengan keuntungan mencapai 6,75% per tahun. Dan setelah dipotong pajak deposito, keuntungan bersih per tahunnya menjadi 5,4%. Maka dalam 30 tahun, penghematan kita yang 25 ribu per hari tadi, yang 9 juta per tahun tadi, itu nanti di akhir tahun ke-30 akan menjadi 650 juta rupiah. Oke, itu tadi adalah 5 tips yang bisa saya bagikan berdasarkan pengalaman saya pribadi. Tentu saja tantangan untuk bisa menabung itu berat sekali bagi generasi muda pada saat ini. Tapi tenang saja semuanya butuh proses, saya pernah muda, jadi saya pernah mengalami tantangan-tantangan yang mirip-mirip dengan kalian semua. Jadi kalau saya yang orang biasa seperti ini saja bisa, pasti kalian semua juga bisa. Terakhir sekali lagi shoutout buat deposito BPR yang mau support konten ini. Kalian bisa cobain opsi investasi aman dan dijamin seperti deposito BPR Baik Komunal. Jangan lupa kode referral Dodi untuk cashback sebesar 100 ribu rupiah. Sobat investor juga bisa ceritakan ya, apa versi makin maksimal kalian untuk bisa menjadi seorang saving superstar. Nanti pengalaman terbaik akan saya masukkan ke video-video selanjutnya. Sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Bye.